Sisa seorang suami di Kabupaten Cianjur tega menusuk istri hingga tewas. Pelaku gelap mata lantaran tak terima diguat cerai oleh sang istri. Nasib naas menimpa Imas Mulyani, 40 tahun warga kampung Pasirwaru, Desa Mekarwangi, Kejamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Seorang perawat di salah satu puskesmas tersebut tewas di tangan sang suami yang gelap mata lantaran tak terima digugat cerai oleh korban. Sebelumnya pelaku bernama Kusnaedi Jailani, 60 tahun, tiba-tiba mendatangi sang istri yang tengah membantu merawat warga yang sakit di klinik di samping rumahnya. Tanpa basa-basi ataupun sempat terjadi cekcok, pelaku langsung menikam korban menggunakan pisau yang sengaja ia bawa. Setelah menusuk korban, pelaku kemudian pergi menggunakan sepeda motornya hingga sempat dikejar oleh keponakan korban. Namun ternyata pelaku mendatangi Maposek Bojong Picung untuk menyerahkan diri. Penganian atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yang diduka dilakukan oleh suaminya korban sendiri. Kejadian di TKP-nya adalah tempat kerja dari istrinya yang berprofesi sebagai didang. Jadi asal muala kejadian itu mereka ini memang ada permasalahan keluarga karena korban ini sudah bisa ranjang dengan pelaku. Walaupun mereka secara paturan hukum belum bercerai. Kemudian karena suaminya ini tidak terima mau diceraikan oleh istrinya. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap motif sesungguhnya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV